Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali meneruskan perjalanan kita dalam mengikuti kisah Lim Jukyung dalam sebuah drama Korea berjudul True Beauty episode ke-6. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa nonton dulu ya. Linknya ada di pojok sini. Oke, kalau kalian udah siap, mari rilekskan badan dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak narasi berikut ini. Seperti biasa, di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sedikit potongan adegan terakhir dari episode kemarin, di mana Jukyung akhirnya mengetahui bahwa Suho lah yang dulu pernah menyelamatkannya dan mendatangi Suho yang tengah sendirian berada di atas gedung. Suho menceritakan kepada Jukyung bahwa di tempat inilah dahulu Joseon mengakhiri hidupnya dengan cara melompat. Kemudian Jukyung mengembalikan baju Suho dan bertanya kenapa selama ini Suho tidak bilang kalau dialah yang telah menyelamatkannya waktu itu. Namun Suho hanya menjawab kalau dirinya sendiri pun tidak tahu, dan mereka berdua pun sedikit berbincang. Pada saat berbincang, tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi dan seluruh penghuni apartemen tersebut berhamburan keluar karena panik. Jukyung pun jadi panik, namun ternyata itu semua hanyalah ulah penghuni apartemen yang sedang memanggang ikan, dan mereka semua pun keluar gedung dengan perlahan. Sesampainya di hal tebis, Jukyung dan Suho jadi merasa canggung akibat kejadian tadi siang. Suho terus memikirkan perkataan Sojun kemarin malam. Tiba-tiba bis datang dan Jukyung pulang duluan meninggalkan Suho yang masih menunggu bisnya. Sedangkan di tempat lain, Sojun yang sedang berjalan jadi teringat perkelahian antara Jukyung dan Suho saat di ruang ganti tadi siang. Sojun tampaknya jadi merasa tidak enak sendiri. Sesampainya di rumah, Suho tiba-tiba didatangi oleh ayahnya yang ingin membicarakan masalah pertemuan orang tua murid dengan para guru. Namun, Suho yang sangat membenci ayahnya pun menyuruh ayahnya tersebut agar tidak usah datang dan menyuruhnya pergi. Akan tetapi, ayah Suho akan tetap datang karena ia sudah membuat janji dengan para guru. Sedangkan di rumah Sojun, Sojun yang baru pulang disambut oleh Gowon yang merupakan adiknya sendiri, yang sedang makan mie. Sojun kemudian terkejut melihat adiknya yang kini tampak sangat cantik menggunakan riasan. Gowon pun mengatakan kalau semua ini berkat Jukyung yang telah mengajari dirinya untuk menggunakan make-up. Mendengar hal itu, Sojun jadi terpikirkan Jukyung. Kesokan harinya, saat di sekolah, Suho yang berpapasan dengan Jukyung tampak masih sangat canggung. Bahkan, Jukyung sampai putar balik untuk menghindari Suho dan malah bertemu dengan Sojun yang malah meledeknya. Saat di kelas, kini hasil ujian sedang dibagikan. Dalam hasil tersebut, rupanya Jukyung mengalami penurunan nilai. Jukyung pun sangat khawatir karena nilai tersebut, karena ibunya bisa sangat marah. Ternyata, hal serupa juga dialami oleh Sujin. Meskipun selama ini prestasi Sujin terbilang sangat stabil dan hanya kalah dari nilai Suho, namun kali ini dia harus turun nilai dan peringkat. Hal ini membuat Sujin sangat stres. Saat pertemuan dengan orang tua, para guru pun menjelaskan perkembangan nilai para anak kepada orang tua masing-masing. Termasuk, ibu Jukyung yang mendapat penjelasan dari Pak Han mengenai hasil belajar Jukyung yang mengalami penurunan. Mendengar hal itu, ibu Jukyung tentu saja sangat kesal dan marah. Dan saat mereka sedang berbincang, rupanya rambut Pak Han tidak sengaja tertiup angin dan terlihat ternyata Pak Han tidak mempunyai alis. Pak Han pun langsung panik, karena selama ini rupanya Pak Han sangat menutupi hal tersebut. Namun, ibu Jukyung malah menawarkan solusi kepada Pak Han agar membuat tato alis di salon miliknya. Setelah itu, kemudian ayah Suho rupanya datang ke sekolah. Ibu Jukyung yang melihat hal itu pun sangat terkejut, karena ibu Jukyung adalah penggemar berat ayah Suho yang merupakan seorang artis. Begitu juga dengan seluruh sekolah yang terkejut mengetahui ternyata ayah Suho adalah seorang artis. Karena selama ini, Suho tidak pernah memberitahu siapa ayahnya. Kepala sekolah tampak senang sekali dengan kedatangan ayah Suho. Dan tiba-tiba, ibu Jukyung meminta tanda tangan ayah Suho di atas kertas rapot hasil ujian Jukyung. Sementara di kantin, semua anak jadi gaduh mengetahui bahwa ayah Suho adalah seorang artis. Namun Suho tidak merasa senang dan langsung pergi. Satu-satunya anak yang mengetahui hal itu adalah Sojun dan Sujin. Karena Sujin adalah teman sejak kecil Suho dan orang tua mereka saling kenal. Saat keluar, rupanya Sojun melihat ayah Suho dan dia memandang sangat sinis kepada ayah Suho. Hmm, sebenarnya ada masalah apakah? Kita lanjut dulu bro. Saat di parkiran, Jukyung yang sedang menunggu ibunya tidak sengaja melihat Suho berdebat dengan ayahnya. Karena Suho tidak suka ayahnya datang ke sekolah. Namun, ibu Jukyung kemudian datang dengan historis melihat ayah Suho. Dan ibu Jukyung pun jadi baru tahu kalau Suho adalah anak dari aktor idolanya. Sedangkan di toilet, tampak Sojun yang begitu trauma melihat ayah Suho. Rupanya, semua itu ada hubungannya dengan kematian Joseon. Karena selain menjadi seorang aktor, ayah Suho juga pemilik sebuah agensi entertainment tempat Joseon berkarir yang bernama Move Entertainment. Pada waktu itu, ayah Suho memecat Joseon sebagai artis di perusahaannya. Karena Joseon tersandung masalah hukum dan ayah Suho tidak ingin nama perusahaannya menjadi jelek. Oleh karena itulah, Joseon yang stres dipecat dari agensi tempat dia bernaung, akhirnya Joseon memutuskan untuk bunuh diri. Dan itulah asal-usul kenapa Sojun sangat membenci ayah Suho dan Suho. Karena Sojun adalah teman dekat Joseon. Di bangku taman, Sujin melihat Jukyung sedang menelpon ayahnya. Dalam percakapan itu, Jukyung tampak sangat dekat dengan ayahnya. Melihat hal itu, Sujin pun jadi iri karena selama ini ayah Sujin sangat keras dan galak kepada dirinya. Sedangkan di rumah, ibu Jukyung yang marah karena nilai Jukyung turun pun akhirnya menguas semua make up Jukyung dan ingin membuangnya. Dan saat pulang, Jukyung melihat ibunya sudah ingin membuang seluruh make upnya. Jukyung pun langsung segera memohon agar ibunya tidak membuangnya dan berjanji akan memperbaiki nilainya. Namun ibunya tidak mau menggubrisnya. Sementara di tempat lain, terlihat Sujin yang sedang mencuci tangannya dengan sangat aneh. Dia terus saja menggosok tangannya bahkan sampai lecet. Tapi kita lanjut dulu bro, nanti bakal terjawab. Oke lanjut. Kemudian, Sujin teringat perlakuan ayahnya yang sangat kasar karena nilai Sujin menurun. Di kamar, Jukyung kembali menata seluruh riasannya yang ternyata berhasil Jukyung selamatkan dari ibunya yang mengurungkan niat untuk membuang make upnya tadi. Kemudian keesokan harinya, di laboratorium kimia, Jukyung duduk di samping Suho dan mereka masih tampak sangat canggung. Seusai kelas kimia, Jukyung dan Suho membersihkan peralatan dan mereka masih tampak canggung dan tidak menegur satu sama lain. Namun saat Jukyung ingin keluar, baju Jukyung tersangkut di pintu dan dia mengira kalau Suho lah yang menahannya. Karena hal itu, Jukyung jadi malu sendiri dan pergi. Kemudian Jukyung mendapat pesan dari Gowun yang mengajaknya pergi ke kafe. Di kafe, Gowun mengucapkan banyak terima kasih karena Jukyung sudah membantunya sampai sejauh ini. Jukyung pun sangat senang bisa membantu Gowun. Kemudian Gowun meminta Jukyung untuk mengajarinya merias wajah. Sedangkan di rumah Sojun, Sojun yang habis mandi kemudian berjoget-joget sendiri sambil hanya menggunakan kolor saja. Namun saat keluar, rupanya di luar ada Jukyung yang sedang mengajari Gowun cara merias wajah. Karena hal itu, Sojun pun jadi merasa sangat malu karena Jukyung melihat dirinya sedang hanya menggunakan kolor macan. Seusai mengajari Gowun, Jukyung pun pulang dan Sojun mengantar Jukyung sampai depan halte sebagai ucapan terima kasihnya karena sudah mau menolong Gowun. Jukyung pun terkejut karena seorang Sojun bisa mengucapkan terima kasih kepada dirinya dan malah balik meledek kolor macan Sojun tadi. Sedangkan di toko komik, Suho yang baru saja datang ke sana kemudian bertemu dengan ibu Jukyung yang sedang mencari Jukyung. Melihat Suho di sana, ibu Jukyung pun mengajak Suho untuk datang ke rumahnya untuk makan malam bersama. Sepulangnya di rumah, Jukyung sangat terkejut melihat Suho yang sudah ada di rumahnya. Awalnya, adik Jukyung, si Lim Jo-yung, tampak tidak senang dengan Suho. Namun, karena Suho tahu banyak tentang Jukyung, dia jadi tertawa dan akrab. Dan pada akhirnya, mereka sekeluarga pun makan bersama dengan Suho. Saat makan, ibu Jukyung meminta Suho agar mengajari cara belajar kepada Jukyung karena Jukyung sangatlah bodoh. Selain itu, ibu Jukyung juga memberitahu Suho kalau kakak Jukyung, yang bernama Lim Haekyung, bekerja di tempat ayah Suho. Oh, jadi pantas aja bro. Waktu itu kita lihat Lim Haekyung lagi rapat sama ayah Suho. Oke lanjut. Keesokan paginya, kakak Jukyung mengajak Jukyung untuk pergi ke sauna bersama. Namun saat di sana, Jukyung bertemu dengan Sojun bersama teman-temannya. Jukyung yang sedang tidak menggunakan rehasan pun jadi kaget dan terpaksa menahan diri di dalam ruang sauna lebih lama agar mereka tidak melihat Jukyung. Sementara itu, Lim Haekyung yang sedang memesan makanan di luar jadi teringat dengan pahan saat makan bersamanya. Dan pada akhirnya, Jukyung pun berhasil keluar dari ruang sauna dan menghindari Sojun dan kawan-kawannya. Jukyung pun segera mengajak kakaknya pergi dari tempat sauna tersebut. Sedangkan di salon milik ibu Jukyung, tiba-tiba pahan datang untuk melakukan tato alis sesuai dengan tawaran ibu Jukyung kemarin. Kemudian di sebuah bis, tampak Suho yang sedang duduk kemudian memberikan kursinya untuk kakek-kakek tua. Lalu tiba-tiba Suho mendengar suara telepon dan jadi teringat akan kematian Joseon. Malam itu, sebelum mengakhiri hidupnya, Joseon sempat mencoba untuk menelpon Suho. Namun Suho tidak mengangkatnya. Suho pun langsung gemetar dan turun karena traumanya tersebut. Setelah dari tempat sauna, dalam perjalanan pulang, kakak Jukyung sempat berhenti dan menyuruh Jukyung untuk pergi membeli burger sejenak. Dan saat menuju toko burger, rupanya Suho yang sedang berjalan di sekitar situ melihat Jukyung. Namun sialnya, saat di toko burger, Jukyung yang sedang tidak menggunakan riasan malah bertemu dengan gerombolan Semi. Seketika, mereka pun kembali membuli Jukyung dan menghinanya. Jukyung pun segera lari dari mereka. Namun ternyata dompet Jukyung jatuh dan tertinggal di sana. Jukyung pun sangat khawatir karena terdapat kartu pelajar Jukyung di sana. Semi yang menemukan dompet itu pun segera ingin membuka dompet Jukyung. Beruntung, Suho datang di waktu yang tepat dan segera mengambil dompet tersebut. Suho pun kemudian mengembalikan dompet itu kepada Jukyung. Jukyung yang sangat traumakan hal itu pun jadi marah kepada dirinya sendiri dan menangis. Namun Suho kemudian menenangkan Jukyung dan memberikan semangat kepada Jukyung. Tiba-tiba Suho menarik Jukyung karena Sojun lewat di samping mereka. Suho pun memeluk Jukyung dan memakaikan topinya. Kemudian Suho pun pergi. Sedangkan Sojun yang tadi lewat di sana kemudian berpapasan dengan rombongan Semi. Dan ternyata pacar Semi adalah musuh Sojun yang tempoh hari mengejar-ngejarnya. Akhirnya keributan kecil pun tak terhindarkan dan mereka hampir saja berkelahi. Sementara di salon ibu Jukyung, kini Pak Han yang sedang menjalani tato alis tiba-tiba terkejut ketika melihat Lim Haekyung tiba-tiba datang. Pak Han pun langsung kabur dan lari terbirit-birit setelah tahu kalau Lim Haekyung ternyata adalah kakak Jukyung. Lim Haekyung pun segera mengejar Pak Han untuk memberikannya payung. Dan tiba-tiba mereka berdua berciuman di bawah payung dan hujan. Hmm, mantap. Oke lanjut. Sepulangnya di rumah, Suho segera pergi ke studio rahasia yang ada di dalam kamarnya untuk mengenang Joseon. Dahulu, Suho, Sojun, dan Joseon sering menghabiskan waktu di studio tersebut. Dan keesokan harinya, saat di sekolah, Jukyung kembali meledek Sojun soal kolor macan kemarin. Namun entah mengapa, Sojun merasa deg-degan saat Jukyung meledeknya. Seperti ada sesuatu yang aneh di hati Sojun. Hmm, apakah Sojun mulai jatuh cinta kepada Jukyung? Kita lanjut. Sedangkan di tempat lain, Semi dan gerombolannya sedang bermain biliar dan tiba-tiba pacar Semi yang merupakan musuh Sojun mendapat kabar kalau Lim Jukyung adalah pacar Sojun. Meskipun begitu, Semi masih belum sadar kalau Lim Jukyung yang cantik ini adalah Lim Jukyung yang jelek itu. Semi cuma mengira kalau mereka berdua orang yang berbeda dan hanya kebetulan namanya sama. Ya, pokoknya gitu lah ya. Kalian ngerti lah ya, bro. Oke, lanjut. Sedangkan di kelas, Pak Han yang bertemu dengan Jukyung tiba-tiba jadi gugup sendiri karena tahu bahwa Jukyung adalah adik dari Lim Haekyung. Sementara itu, rupanya hari ini Soho tidak berangkat sekolah. Jukyung dan Sojun pun jadi heran. Saat pelajaran musik, Jukyung tampak tidak fokus dan terus memikirkan Soho yang tidak berangkat sekolah hari ini. Rupanya, Sojun melihat Jukyung sedang melamun. Sedangkan di rumah, Soho tampak sedang terbaring lemas yang rupanya hari ini Soho sedang sakit. Sepulang sekolah, Jukyung pun mencoba menanyakan kabar Soho melalui pesan. Namun tiba-tiba Jukyung mendapat pesan dari adiknya yang meminta dibelikan es krim. Jukyung pun hanya membalas dengan mengirimkan gambar foto jeleknya kepada adiknya. Sedangkan di tempat lain, tampak Sojun yang kini sedang mengantarkan ibunya untuk melakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit. Saat pemeriksaan, sang dokter menceritakan kepada Sojun bahwa dulu temannya lah yang meminta dokter terbaik untuk menangani ibu Sojun. Ternyata dia adalah Soho yang memesan dokter terbaik untuk ibu Sojun. Sedangkan di rumah, Soho mendapat pesan dari Jukyung dan juga foto jelek Jukyung. Rupanya, Jukyung salah kirim saat sedang ingin membalas pesan adiknya tadi. Dan saat sedang berjalan pulang, di tengah jalan, Jukyung dihadang oleh gerombolan musuh Sojun yang kemudian menangkap Jukyung dan membawanya ke sebuah tempat karaoke. Sementara di tempat lain, terlihat Sojun datang ke rumah Soho. Rupanya, Sojun marah kepada Soho karena telah ikut campur masalah ibunya. Tapi tiba-tiba telpon Sojun berbunyi yang ternyata itu panggilan dari Jukyung. Namun rupanya yang menelpon adalah musuh Sojun yang menyuruhnya datang menemuinya. Soho yang mendengar telpon itu pun jadi ikut khawatir mengenai keadaan Jukyung dan pergi ke tempat karaoke bersama Sojun. Sedangkan di tempat les, teman-teman Jukyung yang menunggu kedatangan Jukyung mulai khawatir karena Jukyung tak kunjung datang. Namun Jukyung mengirim foto keadaannya kepada teman-temannya. Dengan segera, teman-teman Jukyung pun sadar kalau Jukyung kini dalam bahaya. Sesampainya di tempat karaoke, Sojun dan Soho segera mencari keberadaan Jukyung. Begitu ketemu, Soho dan Sojun langsung menghajar para gerombolan tersebut. Dan para teman-teman Jukyung yang ikut datang pun juga ikut menghajar mereka. Dan seketika suasana pun jadi sangat kacau di ruangan tersebut. Dan film pun bersambung. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari drama Korea True Beauty episode ke-6. Gimana? Ceritanya semakin seru kan? Yaudah, kita tunggu kelanjutan episode selanjutnya ya. Sekian dari Mimin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa dan Dadah!